Halo pemerintah, saat ini saya sedang berada di Karawang, Jawa Barat dimana hari ini sedang diadakan acara festival kuliner Nusantara dengan makan batu gratis untuk keluarga yang datang ke sini tapi jangan salah, batu yang disediakan di sini tidak hanya 10 atau 100 saja melainkan 15 ribu mangkok disediakan untuk keluarga yang datang ke sini karena dalam rangka untuk memecahkan rekor muri Indonesia seperti apa keseruannya, yuk kita kemul acara festival kuliner Nusantara ini diadakan dalam rangka pelantikan pengurus paguyuban pedagang mie dan bakso Karawang, Jawa Barat tahun 2014-2019 sekaligus untuk memecahkan rekor muri Indonesia makan batu gratis terbanyak mencapai 15 ribu porsi acara ini sangat menarik dan meriah karena dihadiri oleh Menteri Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa Bupati Karawang dan tentunya masyarakat Karawang dan sekitarnya dari berbagai kalangan sebut saja Bambang Herdadi, pemilik Tirta Citapen yang rela datang jauh-jauh dari Subang bersama keluarga hanya untuk menyaksikan keseruan acara pelantikan dan pemecahan rekor muri ini ini acara yang sangat hebat dan ini acara yang pertama kali saya ikuti untuk memecahkan rekor muri lebih lanjut, warga Karawang sendiri mendukung akan adanya festival kuliner Nusantara ini dan menilai acara ini sangat positif dan bermanfaat bagi semua orang saya mendukung dan ini pun sangat positif dan sangat bagus sekali lah di lain pihak, Haji Suwarno, salah satu tokoh pedagang mie dan bakso yang tergabung dalam paguyuban di acara ini mengharapkan kedepannya para pedagang bakso lancar tanpa gangguan isu negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab ya supaya lancar, gak ada gangguan dari pihak lain yang mengisukan segala hal gitu ya Pak lebih dari itu, Panetia Pelaksana mengatakan pihaknya mengadakan acara ini dengan harapan dapat mengakomodir para pedagang bakso untuk bersatu dalam paguyuban sehingga kedepannya bakso menjadi lebih populer bahkan menjadi konsumsi utama untuk mengakomodir semua pedagang bakso yang ada di jabat mudah-mudahan bersatu dalam suatu paguyuban ini dan kita mengadakan event itu hanya untuk memopularkan bakso supaya bakso bisa dikenal lebih oleh masyarakat luas dan mudah-mudahan bisa menjadi konsumsi utama pengganti nasi acara festival kuliner Nusantara dalam rangka pelantikan pengurus paguyuban pedagang mie dan bakso ini diresmikan langsung oleh Hatta Rajasa, Menteri Perekonomian Indonesia yang mana ia berharap, kedepannya para pedagang bakso ini memiliki tempat yang aman, higienis, dan tentunya mudah mendapatkan pasokan daging yang terjangkau oleh karena bakso ini sebagai salah satu bentuk usaha ekonomi kreatif yang sangat menonjol untuk menompang perekonomian nasional Buat saya sebagai Menteri Perekonomian tentu adalah bagaimana para pedagang mie bakso kita ini satu, bisa berdagang dengan aman, tenang, karena tempatnya baik, sehat, higienis dan yang kedua adalah mendapatkan daging bahan-bahan yang terjangkau, stabil nah ini yang menjadi konsen jadi usaha kecil ini adalah usaha yang menopang perekonomian masyarakat mungkin pesan untuk pedagang bakso seluruh Indonesia saya memahami kadang-kadang ada ketidakstabilan pada harga daging karena kita belum bersuasembada soal daging ini kadang-kadang import terlalu mahal dan sebagainya oleh sebab itu penting untuk menstabilkan harga agar pedagang bakso kita ini bisa mendapatkan daging yang terjangkau yang lebih murah sehingga masyarakatku membeli lebih murah, lebih terjangkau baik pak, terima kasih pak ya pemirsa itu tadi wawancara saya bersama Menteri Perekonomian RI saya Mutara MS dan Mohd Julian Robert melaporkan untuk Wideshot Metro TV selamat menikmati selamat menikmati